Intro Peratusan alat peraga kampanye atau APK pemilu legislatif dan pemilu presiden tahun 2019 banyak ditemukan dipasang di sembarang tempat. Warga berharap instansi terkait mengambil sikap, karena selain melanggar estetika juga dikhawatirkan menyebabkan kecelakaan jika musim angin dan penghujan tiba. Hal ini terlihat pada pemasangan APK yang terkesan marak dipasang oleh tim ses masing-masing pasangan calon presiden dan wakil presiden, serta APK caleg yang dipasang di median jalan provinsi Kedipaten menuju Majalengka Kota. Harapannya jangan yang besar-besarlah, kayak kecil-kecil aja ya. Ini tempatnya yang jangan yang meluang jalan kaki gitu. Takutnya nanti rupu ke jalan gitu, rupu ke jalan ya. Kita ada motor lewat gitu. Ya, sebetulnya ada. Jadi minta disertipan Pak? Ya? Minta disertipkan bagaimana Pak? Ya, harusnya petugas itu, petugasnya dari ini harusnya kita disertipan lah. Ya, harapan saya ya, Ya, sebetulnya kalau pasang sepanuk ya jangan di taman teman. Bismillah. Ya, disertilahnya kelihatannya rapi, tata gitu. Sepanjang kurang lebih 300 meter median jalan provinsi dipasangi APK, dari mulai ukuran kecil hingga ukuran sedang tanpa mengindahkan estetika. Padahal sejak tanggal 23 September 2018 hingga 5 Maret 2019, Bawaslu Kabupaten Majalengka telah berkoordinasi dengan jajaran Panwaskam untuk diteruskan ke masing-masing tim SES agar menginventarisir serta menurunkan APK yang dipasang secara sembarangan. Bukan hanya sekali dua kali, tapi kita terhitung dari tanggal 23 September sampai per 5 Maret, kita selalu menyampaikan ke pihak-pihak ataupun kejajaran pengawas kecamatan ketika ada APK-APK yang dipasang ataupun ditempel di tempat-tempat jalan-jalan delegasi untuk diinventarisir, kemudian nanti disampaikan ke pengawas kecamatan, kemudian nanti berkoordinasi dengan, terutama yang paling penting adalah koordinasi dengan pemilik alat perakamping tersebut dalam hal ini partai politik. Dermajalengka Jawa Barat, N2 Ruspendi Tri Brata Dibi, Salam Tri Brata!